Hai Oke Bro di video kali ini saya mau review sedikit untuk Torsi Dinamo 370 yang ada labelnya WPL ini kemarin aku beli di online shop ini ada logonya WPL Mungkin enggak begitu jelas ya karena warnanya putih juga enggak full ini cuman ada lambangnya WPL untuk torsinya ini berhubung kemarin berapa RPM ya pokoknya RPM nya tinggi lah ya enggak rendah maksudnya jadi kalau buat Torsi ini kurang tapi kalau buat jalan biasa itu oke contohin ya contohin dulu ini mati tunggu dulu terputar ini speednya kayak gini Bro nah gitu ya sekarang terkasih beban kalau buat sekedar jalan-jalan enggak apa-apa sih nah sekarang terkasih beban satu dulu satu dulu oke tapi ini kalau nanjak maksudnya kasih beban lagi satu lagi Bro iya bisa tuh batal ya baterainya ketindih Bro baterainya ketindih oke kalau buat dirataan enggak papa sih oke saja cuman kalau buat nanjak-nanjak ini udah gas mentok nih remote sama receiver asli WPL tuh mentok ya tuh nggak ada tenaga kayaknya ini harus mundur pun nggak bisa rodanya lepas dan nggak ada tenaga Bro kayak gitu bro lah reviewnya oh rodanya lepas semua oke tep berbagi dulu ini agak sedikit nanjak kira-kira ini udah satu ban setinggi ban itu loh bagian kepelek tanah oke masih oke ya masih oke ketemu otw kesana Bro ini udah gas mentok ini gas mentok gas mentok kalau buat adventure biasa sih oke HEY ok ya nanjak 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 ya nggak bisa naiklay oke naik bro akhirnya naik juga kita mau tes nyampe ke sana bro tapi disini udah gak kuat bro terus nah kalau yang ini buat ngerem susah tuh gelundung nah kayak gitu ini tuh gak gak ngerem ini gak ngerem soalnya kan torsinya gak kayak yang modifan kemarin nanti aku mau coba pakai yang reducer yang modifan sendiri oke gak bisa naik bro udah puter balik puter balik itulah nyerah 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 nyerah